Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah hari ini kami berhasil menghasilkan makasar 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 yang presilis Terkait dengan hasil pengungkapan terhadap peredaran akubwa yang ada di kota makasar Jadi hasil penyelidikan kemudian kita bisa menambahkan Ada 5 pelaku akubwa Dan kita tangkap beberapa saat yaitu mulai dari tanggal 31 Agustus 2024 Kemudian penangkapan kedua 1 September 2024 Yang ketiga 3 September 2024 Dan yang keempat 5 September 2024 Untuk TKP yaitu ada di penakukan yaitu di Kelurahan Tamau Kemudian di Tamalate yaitu di Barongkong Kemudian di Pampang, Penakukan dan Birikan Raya Jadi seluruhnya ada di kota makasar Pelaku yang kita amankan ada 5 orang Daitu Indonesia Ingat, DSL, kemudian AND alias COL Kemudian SNL dan ASL Barang bukti yang kita cita yaitu ada 1.184 Jadi 1 kg, 1,184 kg Dengan perincian TKP pertama kita cita Barang akubwa jenis sabu yaitu 89,9 gram Kemudian TKP kedua 108,7 gram TKP ketiga 848,7 gram TKP keempat 137 gram Jadi seluruhnya 1,184 kg Kemudian dari 5 tersangka ini Seluruhnya adalah kita kenakan serangku pengedah Dengan barang bukti yang ada Semuanya ada alat timbangnya Dan juga yang menggunakan alat komunikasi yaitu handphone Kemudian terhadap 5 orang tersangka ini Juga kita ada dari hasil pengembangan ada 1 DPU Yaitu Indonesia IM Yang merupakan jaringan diatasnya Jadi kelima tersangka ini 1 jaringan Termasuk jaringan antar provinsi Dimana yang pengedah utama adalah dari lampu Seluruh barang diadarkan di Petermakasa Taksiran nilai narkotika Jadi jenis sabu atau metabitamin Sebesar 1,5 miliar Kemudian untuk potensi merusak masyarakat Ini beredar bisa merusak masyarakat Sebanyak 5.900 orang Terhadap pelaku kita kenakan Pasal 114 Subsiden pasal 112 Undang-undang Laku 3 Dengan ancaman hukuman Minimal 5 tahun dan maksimal Dan seluruh hidup Dan seluruh hidup Dan seluruh hidup Terima kasih telah menonton!